Badai pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya diakui menghantam sektor dunia usaha selama dua tahun terakhir. Tetapi dengan keuletan, inovasi, dan strategi yang tepat, kalangan dunia usaha di Serang dan Cilgon tetap optimistis dalam menyambut peluang di tahun 2022. Terlebih, di penghujung tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 mulai melandai, disertai aturan-aturan pemerintah yang tidak seketat sebelumnya. Demikian benang merah silaturahmi dan obrolan santai yang dihelat Seragon atau Serang Cilgon Bisnis Forum di Aston Cilgon Butik Hotel, Rabu, 15 Desember 2021. Mengambil tajuk akselerasi bisnis di era pandemi, diskusi yang dihadiri pengurus dan anggota Seragon Bisnis Forum ini menampilkan tiga narasumber, yaitu GM Aston Anyer Cilgon Serang, Dodi Fatur Rahman, PIMPRO Citra Garden BMW Gunadi Wirawan, serta Wali Kota Cilgon Heldi Agustian yang juga didaulat sebagai keynote speaker. Karena Cilgon ini kotanya unik, kotanya kecil, industrinya 216, industri besar 118, industri pinggir pantai pulang lebih dari 60 itu kurang lebih ada 39,9 persen. Tapi pengurusan kita selalu terdigi, nomor 2 atau nomor 1 terdigi sepuluh sebentar. 7 sampai dengan 8 rankingnya, dari 8 keempat yang kota, mereka 7, mereka 8, gitu. Makanya kemarin kita, dalam waktu 4 bulan kita sudah bangun, artinya sudah merealisasikan, karena saya nyawar bali kota itu karena pendidikan. Dalam waktu 4 bulan kita mau percepatan, dan sekarang sudah ada di Cilgon, dalam waktu 4 bulan itu kita sudah ada status yang dipadain, sudah menerima kurang lebih 400 murid, Sementara itu, menurut Dodi dan Gunadi, strategi dan inovasi yang tepat dengan kebutuhan masyarakat di era pandemi COVID-19 menjadi solusi bagi sektor dunia usaha untuk tetap bertahan, bahkan tumbuh. Strategi dan inovasi tersebut bukan saja dalam produk yang ditawarkan kepada calon konsumen, tetapi juga dari metode pemasarannya. Saya tidak bisa memberikan rumusan supaya bertahan di dunia perhotelan, tapi karena ini memang beda-beda, beda hotel, beda tempat, beda budaya, beda kebiasaan, kebiasaan, cuma yang kita terkankan tadi adalah kaizen, pokes yang kecil-kecil, tapi kita usahakan terus. Jadi setiap tahun kita melangkah terus, seperti itu. Nah, kalau dari perumpahan sendiri, jujur, saya katakan bahwa tahun 2020 dibandingkan dengan 2021, 2021 itu sudah mulai recovery, bahkan kayak misalnya di sendiri ya, sudah lebih dari 2x5 untuk offset penjualannya. Ya tentunya harus terus berupaya berinovasi, kreatif, inovasi, menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan perkembangan situasi yang saat ini. Seragon Bisnis Forum adalah organisasi para pengusaha lintas sektor di Serang dan Cilegon. Pengusaha properti, jasa pariwisata, perhotelan, perbankan, hingga layanan pembasmi hama berkumpul di organisasi ini. Silaturahmi dan obrolan santai kali ini adalah ajang perdana yang dihelat Seragon Bisnis Forum, Selanjutnya, kegiatan untuk saling bagi informasi dunia usaha tersebut akan dilakukan secara berkala.